Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bima Sina Speedometer Ini ada kasus Sifrolast Captiva 2011 ini kondisi Diasot mati total Nah ini Poin saja ini Ini kerusakannya disini Ini AC regulator Ini shot Sama Penggantian Elko ini Yang 1000 Farad 25 Volt ini Nah ini cuman Penggantian ini aja ya ini Tidak ada yang lain Dan ini Tipenya ini Regulaturnya ini V4275 Dan ini adalah Voltasenya ini Dari kaki-kakinya ini Nah ini mulai dari Kiri pertama ini AC regulatornya ini Ini adalah 11 Volt Yang kedua 5 Volt Yang ketiga ini Kosong Yang keempat 3 Volt Dan kelima ini 5 Volt Nah Nah itu Tadinya ini Isi Rangkulator ini Shot ini Yang keluarnya yang 5 Volt Ini 5 Volt 5 Volt Ini hilang Nah Dia tidak Meluarkan arus ini Dan untuk Waringnya ini Nah untuk Waringnya Ini Ini Dimulai dari Kanan bawah ini Yang pin Satu Kedua Ini Adalah Positif Nah Terus Ini Terus Yang ini Kronenya ini Dimulai dari Sisi kiri Bagian bawah Ini Yang ketiga Adalah Negatif Ini Negatif Ini Ini Positif Nah Sekarang Tes Ini Sudah Nyalah Normal Ini Untuk Sifrot Captiva 2011 Ya Oke Cukup Sekian Dari saya Semoga Bermanfaat Pagi rekan-rekan semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ken Youtube Back flower theater